Intro Saya berada di Pantai Papuma Ini pantai antara Lumajang dan Jember Menurut saya pemandangannya wow, luar biasa Secara keindahan setara dengan Raja Empat atau Komodo Dan dari Pantai yang indah ini Saya menyampaikan inspirasi serial Hidup yang maksimal Di atas bukit batu Di Pantai Papuma yang indah ini Saya ingin menyampaikan inspirasi Mengenai hidup maksimal buat Anda Bagaimana sih seseorang bisa memiliki hidup yang maksimal Maka yang pertama Orang harus mengenali dirinya Karena setiap manusia itu unik Apakah minat, bakat, talentanya Apa kemampuannya Kalau mau belajar lebih lanjut lagi Atau bahkan ada uang untuk tes Maka bisa membawa dirinya ke psikolog dan dites Apakah dirinya seorang yang sanguin, pragmatik, melankolik Atau orang kolorik Atau dengan istilah yang lain Apa tipe cermat, tipe intim, atau tipe teliti Itu sebenarnya sama Orang sanguin itu intim Orang melankolik itu cermat Ada juga ilmu foto karakter Sanguin itu kuning, kolorik itu merah Melankolik itu ungu, pragmatik itu hijau Itu hal-hal sebenarnya ilmunya beda-beda dikit Ujung-ujungnya adalah untuk mengenal diri sendiri Kalau Anda nggak ada uang, nggak ada waktu untuk tes-tes seperti itu Maka secara pribadi Anda bisa mengenali diri Anda Anda itu senangnya apa? Suka bergaul, akrab, sosial Anda masuk marketing cocok Event organizer cocok Anda teliti, Anda masuk ke pembukuan Anda accounting Oh, Anda orangnya galak, kasar, tapi tanggung jawab Anda perlu jadi seorang pemimpin Mimpin pabrik, mimpin grup Mimpin kelompok kerja Jadi Anda bekerja sesuai dengan minat, bakat Anda Anda beruntung hidup di zaman ini Zaman ini Anda laki-laki suka masak Anda nggak akan diledek seperti pada zaman dulu Anda pergi ke Jakarta, restoran mewah Semua tukang masaknya laki-laki Ketika kita pergi ke restoran Di mana tukang masaknya dihadirkan di depan customer Maka mayoritas chef adalah laki-laki Dan gajinya itu puluhan, bahkan belasan juta rupiah Nah, artinya Anda bisa menjadi orang yang sukses Yang menghidupi keluarga Menjadi seorang mode, seorang fashion Seorang kamera, seorang tukang masak Seorang tukang gambar Dan itu disediakan pada zaman ini Tidak seperti pada zaman dulu Ya, zaman dulu mau ngapain gitu kan Saya punya teman yang anaknya tukang potret Ya, kameramen foto, bukan video Wih, di Jakarta, juga di Bandung, di Surabaya Ada studio-studio foto yang biasa dipakai untuk pre-wedding Dan dia, ketika dia bekerja Maka customernya senang sekali Maka dia kenalkan kerelasinya Untuk pre-wed di Paris Pre-wed di Afrika Pre-wed ke Niagara Dia keliling dunia Dan tipsnya dolar tentukan dibawa keliling dunia Yang bisa private keliling dunia ya, konglomerat Dan saya hanya bilang, wow Orang zaman sekarang bisa hidup maksimal Berprestasi, berkarir Dengan menekuni bidang yang dia mampu Kadang kesulitannya menjelaskan ke orang tua Ketika orang tua tidak mengerti bidang-bidang yang ingin kita geluti Maka Anda tidak perlu marah, ngambek Anda tunjukkan saja kepada orang tua Bahwa bidang-bidang yang Anda minati ini Ada contoh orang suksesnya Menunjukkan secara nyata orang hebat pada bidangnya Itu sendiri menjadi pembelajaran buat Anda Anda mau sukses itu ada patronnya, ada polanya, ada contohnya Ada yang hendak Anda tuju Saya mau menjadi seperti dia Nah itu jelas ya kan Siapa orangnya, rumahnya gimana, mobilnya kayak apa Anda dapat gambaran yang jelas Dan gambaran jelas ini bisa menjadi contoh bagi orang tua Untuk meyakinkan mereka Supaya mereka mendoakan, mendukung cita-cita Anda Dan bukan melarangnya lalu berantem Hubungan orang tua anak rusak Maka gimana mau diberkati Karena kalau anak tidak hormat orang tua tidak diberkati Jadi mari kita mencapai hidup maksimal Dengan cara mengenal diri sendiri Tahu yang dituju dan minta restu dari orang tua Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma Salam Dasyat, luar biasa! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Saya lipat merupakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.